Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja kembali mendapatkan sorotan dari DPR RI hal ini karena ada isu untuk menghapus jaminan produk halal membuat resah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengecam munculnya isu penghapusan jaminan halal dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Hal ini menurutnya akan meresahkan masyarakat Indonesia karena mayoritas adalah umat Islam yang menginginkan adanya kepastian produk halal untuk dikonsumsi. Andre meminta apabila belum ada draft yang jelas maka pemerintah tidak perlu melontarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi publik seperti dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Kita mendengar kabar bahwa dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ada rencana pemerintah untuk mencabut soal sertifikasi halal. Kita juga meminta pemerintah sekali lagi mengkaji ulang isu itu ya, karena ini baru isu ya, kabar yang kita dengar jangan sampai rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam menjadi terpinggirkan. Kan masyarakat juga dan rakyat punya hak untuk mendapatkan kepastian produk halal yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Untuk itu kita minta wacana itu dihentikan. Wacana pencabutan sertifikat halal di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ini kan kita belum terima draft lengkap. Ini bukan baru isu dan rumor. Maka selagi ini isu dan rumor, kita ingatkan pemerintah di dalam draft jangan aneh-aneh gitu loh. Dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada November tahun lalu, sempat dinyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan dihapus. Di antaranya adalah pasal 4, pasal 29, pasal 42, dan pasal 44. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.